aduh gimana ini Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di share juga ya kalian gak pernah tau kan gimana seorang Niski Biler meminta diri memperjuangkan diri supaya diri bisa hilang trauma diri supaya, kenapa kamu takut jatuh cinta, jatuh cinta itu gak boleh ditakuti masih dengan kita guys tentunya dengan kabar dan informasi Lesti dan Bilar di malam hari ini yang mana tentunya, hubur samaan mereka merupakan sesuatu yang so sweet banget, serangkaian acara yang mereka lakukan di hari ini mulai dari merayakan ulang tahun ibu Bilar hingga akhirnya tembak-tembakan tentu hal tersebut juga membuat kita jadi di hari ini apalagi kebersamaan dan keberadaan Lesti yang selalu menemani Rizki Bilar dan kita tahu bahwa hari ini adalah detik-detik yang mana Lesti akan segera dipinggit tentunya mereka akan tak bisa ketemu lagi sehingga sehingga rupanya kuali tim tersebut digunakan untuk mereka selalu berduaan termasuk ketika Rizki Bilar harus syuting dari Lesti menemaninya di hari ini ya rupanya kebersamaan itu semakin membuat mereka menyatu dalam satu ikatan penih cinta yang semakin dalam yang mana tentu Lesti dan Bilar sebentar lagi akan tak pernah ketemu sehingga akhirnya mereka menjalani yang namanya ijab kobun tentu saja kebahagiaan kesedihan kesepian saat tak bersama akan mereka rasakan makanya di hari ini sebelum dipingit mereka berdua menggunakan waktunya untuk bisa berduaan untuk bisa bersama-sama hingga akhirnya Lesti pun sampai tertidur di pangkuan Rizki Bilar tentu kita melihat hal ini menjadi seneng dan demen melihat kebersamaan kalon mantan kita yang makin gemesin makin kibikin kita semua pada baper dibuatnya ya multi vitamin di hari ini karena kebersamaan mereka merupakan sesuatu yang sesuit juga unggahan di jual dua channel Lesti maupun Bilar yang menarik perhatian dan juga unggahan di channel Lesti yang kemudian di privat dan juga unggahan di kanal youtube Rizki Bilar juga yang membuat kita hanya mengerti betapa di antara mereka satu sama lain sudah saling pengertian sudah saling perhatian sudah sama-sama memberikan komitmen ke depan hubungan mereka bagaimana tentu saja karena kita tahu bahwa hubungan Lesti dan Bilar adalah karena hati mereka yang sama-sama sudah padu tentu saja banyak orang yang merasa ya Rizki Bilar begitu tampan bagi Rizki Kejara ataupun sebaliknya Rizki begitu multi talentit bagi Rizki Bilar namun hal itu adalah kekurangan dan kelebihan mereka yang sama-sama baik Lesti maupun Bilar maklumi dan kebersamaan mereka di hari ini merupakan momen-momen mesra diantara mereka berdua menjelang Lesti akan segera diwingit karena tentunya lusa adalah bulan Juli dan tanggal 4 adalah saat mereka diwingit ya bukan lusa guys tetapi maaf ya besok adalah bulan Juli tinggal 2 hari lagi Rizki Bilar dan Lesti akan mengadakan yang namanya pengajian yang akan disyarkan langsung secara live di ANTV makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita menilai SD dan Bilar jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya tentu kabar-kabar terbaru terseru menaik rentetan dan serangkaian acara mereka akan kalian dapatkan tentunya yang tayang live di TV tidak semuanya walaupun Rizki Bilar dan Lesti mendapatkan bayaran yang begitu fantastis tapi tidak semua hal sakran tayang di televisi makanya hal-hal yang tak tayang di TV secara lain akan kami tayangkan akan kami usahakan disuguhkan bagi kalian semua para penyintal Lesti dan Bilar makanya bila bila kalian terasa atau ada hal lain yang menjadi ganjaran yang lupa komentar di bawah like dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton